Untuk mendukung tutorial komputer kalian bisa mengklik subscribe Halo selamat datang di tutorial komputer Tutorial kali ini mengenai Cara download dan menginstal paket Microsoft Visual C++ Langsung saja Pada mesin pencari kalian ketikkan Visual C++ Download atau All-in-One Selanjutnya kalian pergi ke website tag powerup Di sini ini adalah versi terbaru Kalian bisa langsung mengklik download Kalian pilih servernya Kalian pilih yang terdapat keterangan terdekat dengan kalian Ukurannya hampir 100 MB Kita tunggu Sudah selesai Sekarang kita akan langsung melakukan extract Kalian bisa melakukan extract dengan aplikasi apapun Kalian bisa memilih extract all Kalian centang Dan pilih extract Hanya seperti ini saja Apakah diantara kalian ada yang mengetahui kegunaan dari Visual C yang akan kita install ini? Kegunaannya adalah jika di komputer kalian terdapat error seperti Side-by-side configuration is incorrect Missing msvcrt.dll Vc runtime 140.dll Atau msvcp140.dll Tentu saja masih banyak error lainnya Seperti contohnya adalah msvcp100, 110, 120, dan mfc140 Sekarang disini Untuk menginstallnya Kalian tidak perlu mengklik satu persatu Untuk melakukan instalasi Kalian hanya perlu mengklik install all Seperti ini saja Sekarang disini Jika terdapat pemberitahuan Apakah kalian ingin melakukan instalasi Kalian bisa memilih yes Hanya saja Hal ini akan terus berulang Mengikuti jumlah aplikasi yang ada disini Kita pilih no Sekarang jika kalian tidak ingin selalu memilih yes Kalian bisa mengklik kanan pada bagian install all Dan kalian pilih run as administrator Kalian pilih yes Hanya saja sebelum itu Jika versi Yang kalian gunakan Sama seperti di bagian bawahnya Kalian tidak perlu melakukan update Kenapa Microsoft Visual C jarang di update Sebagai contohnya Update paling baru dari bulan Mai Atau seperti yang kalian lihat disini Update nya sangatlah jarang Sehingga Jika memiliki versi yang sama Kalian tidak perlu mengupdate nya Sekarang kita lanjutkan Kita pilih yes Secara otomatis Dia akan melakukan Instalasi Semua versi Yang ada disini Sudah selesai Hanya seperti itu saja Cara melakukan download dan instalasi paket Microsoft Visual C++ Kita sudahi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih